Halo Sista, kembali lagi nih bersama saya. Kemarin kita membahas mengenai cirawat. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai cara menghitung masa subur. Ayo, kalian harus tahu loh para wanita sangat penting untuk mencatat masa subur agar tahu kapan siklus menstruasi kamu. Nah, kalau suka videonya, boleh di-like ya. Bukan hanya untuk program handel saja, tapi juga untuk mengetahui kesehatan reproduksimu di mana jadwal sel telur matang dan luruh atau bisa juga dikatakan sebagai siklus menstruasi terjadi secara teratur. Maka, kamu bisa mengetahui kesehatanmu sedang berada pada kondisi yang baik-baik saja. Namun, sebagai wanita, kita pun terkadang bingung nih untuk mencatat masa subur yang terkadang hanya mengera-mira saja. Nah, hari pertama dari menstruasi adalah saat dinding rahim meluruh dan darahnya keluar ya. Pada masa menstruasi tersebutlah operium akan melepaskan sel telur yang disebut sebagai proses ovulasi. Biasanya nih ya, terjadi selilama 12-14 hari sebelum hari pertama menstruasi selanjutnya. Jumlah hari pun tergantung pada siklus menstruasi mu ya, karena setiap individu akan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Untuk itu, penting nih bagi kamu mengetahui perkiraan waktu ovulasi dengan mencatat masa subur. Masa subur seorang wanita pun akan terjadi sekitar waktu ovulasi dan rata-rata wanita memiliki masa subur selama 10-17 hari setelah hari pertama dan hari terakhir. Perhitungan itu pun berlaku pada wanita yang memiliki siklus menstruasi normal atau teratur. Permasalahannya yang terjadi pada kondisi nyatanya nih ya, adalah siklus menstruasi ini seringkali berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misalnya nih, proses ovulasi yang datang lebih cepat atau bahkan lebih lambat sesuai dengan kondisi tubuh dan tingkat stres dari si wanita. Untuk kamu nih ya, yang memang mengalami siklus menstruasi tidak teratur tentunya akan sulit untuk menghitung masa subur. Tapi tidak ada salahnya jika kita mencoba untuk menghitung masa subur kamu sendiri. Misalnya nih ya, untuk menghitung masa subur di siklus menstruasi terpendek dengan contoh 27 hari. Kamu bisa menguranginya dengan jumlah angka 18. Maka akan tersisa hasil 9. 9 hari inilah yang menjadikan kamu berada di masa subur. Dapat disimpulkan, untuk masa subur kamu akan berada di hari ke-9 dan 19 dikara rata-rata siklus menstruasimu di antara 27 sampai 30 hari. Kamu juga bisa menggunakan beberapa tanda untuk mengetahui apakah saat ini kamu sedang berada di masa subur atau tidak. Nah, yang pertama, perasaan lebih bergairah. Ada masa di mana kamu merasa lebih bergairah. Juga merasakan semangat dan mood yang bagus. Berinteraksi dengan orang lain pun akan sangat menyenangkan dari biasanya. Yang kedua, yang kedua, nyari ringan hingga berat di area perut atau punggung. Pernah enggak setelah beberapa hari mensulasi kamu merasakan sakit di area perut dan juga salah satu bagian punggung? Nah, hal itu terjadi karena kamu sedang berada di masa ovulasi di mana sel telur sedang dikeluarkan dan bisa menjadi salah satu indikator untuk mendeteksi maksudnya masa subur seseorang lho. Yang ketiga, nah, ini tanda yang ketiga ini sangat jelas. yakni adanya lendir yang keluar. Nah, tanda ini sepertinya keputihan namun berbeda. Bentuknya seperti lendir dan keluar dari mulut rahim atau bisa juga dikatakan sebagai lendir cervix dan memiliki pertanda sedang terjadinya ovulasi. Yang keempat, meningkatnya suhu ketika bangun tidur pagi. Suhu tubuh ketika kita bangun pagi di mana rata-rata suhu akan berada di 35,5 sampai 36,6 derajat celcius. Tapi, jika kamu sedang berada di masa subur nih, maka suhu tubuh saat kita bangun pagi biasanya akan lebih tinggi dari angka biasanya. Yang berarti proses ovulasi pun terjadi. Nah, itulah informasi seputar menghitung masa subur ya, sis. Bagaimana menurutmu? Komen ya, jika kamu punya cara hitung masa subur sendiri, sehingga kita bisa memperkirakan dan menghitung siklus menstruasi dan juga merencanakan kehamilan. Selain itu, selain itu, menghitung masa subur pun bisa menjadi salah satu cara kita terus mengantau kisah tereproduksi. Jika memang kamu menemukan gijalah atau perhitungan yang tidak tepat, maka sebaiknya tetap konsultasi kepada dokter Aline ya. Nah, oke. Sekian informasi mengenai cara menghitung masa subur. Next, kita akan membahas masalah kesehatan yang lainnya. Boleh? Kalian kasih saran, kita akan membahas apa lagi selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan like kalian aja. Terima kasih.